Alhamdulillah selama ini kematian 0% 0%? Wah ya Alhamdulillah bener nih 2 tahun 2 tahun ini Pak ya Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan Indra Palupi Channel Kali ini saya berkunjung di sebuah peternakan guys Apa kabar Pak? Baik Saya minta izin waktu jendengan untuk pincang-pincang sebentar Pak ya Iya Pak Bapak Sarmanto alamat di Kurilabaratu 6 Kodem dekat Gontor 8 Gontor 8 Nah sejak kapan mulai di peternakan ini Pak? Sekitar 2 tahunan 2 tahun ya? Ini waktu memulai ini Pak beda dengan kose kandangnya Pak Ini ceritanya bagaimana? Ini awalnya tadinya mau kandang sabi Tapi melihat harga sabi nggak stabil Kita lari ke kambing Oh gitu Jadi konsepnya awalnya sabi ya? Awalnya sabi Tapi harganya nggak stabil Larinya sekarang ke kambing Penyakit itu kemarin itu latu-latu Lalu pindah ke kambing? Ke kambing aman Aman ya? Nggak ada kendala Mantap di kambing Oh gitu ya? Ya mantap di kambing Total ada berapa nih? Sekitar 60an Pak 6 ekor ya? Untuk pakannya gimana nih Pak? Sebanyak itu Pak? Untuk pakan ya Daun-daun singkong itu Untuk rumput ya positif Yang positif rumput Rumput Kalau dikit ya panennya Lama Tapi kalau banyak kan nggak Enak-enak ya Ya keuntungannya banyak Untuk pupuknya juga keuntungan Terus hasil-hasil kambing itu kan Juga enak kita Kebutuhan sewaktu-waktu Kita dari kambing ini Udah cukup Untuk keluarga ya? Iya untuk keluarga itu cukup Untuk biaya anak sekolah gitu ya Pak? Ya untuk biaya anak sekolah itu Ya dari kambing udah cukup Jadi nggak perlu kerja kemana-mana Berarti jidengan ini full di rumah aja nih ya? Nggak pernah kemana-mana full Wah luar biasa Ayum Pak? Iya Ayum ya nggak ayum Ya ayum lah Iya Tapi kalau untuk Apa pakan-pakan Di sini ada keselitan nggak sih Pak? Untuk pencarian Kalau untuk Untuk kalau pakan itu Kita cari sendiri sih Nggak sulit nggak Kalau di sini itu enak Kalau pakan Kita jarang beli Oh jarang beli Jarang beli Kita cari sendiri Rumput Ini siapa? Breeding atau pengemungan? Ini breeding dia Penggungan ada Oh gitu? Iya Kenapa Pak? Bisa disampur gitu apa nggak? Ya nanti kita sila-sila Kandangnya kita sendirikan Sendirikan Nanti Kalau anaknya yang bagus-bagus Kita breadian Kita penggungan Ya Nanti kalau hidupan Nantikan anaknya yang bagus Kita seleksi untuk hidupan Ya dulu kan Lihat tetangga itu Punya kambing lima aja Udah Udah cukup Untuk beli ini Beli ini Kok enak sama Jadi banyak Jadi banyak Itu saya lari ke situ lah Ikut-ikutan Melihara kambing Cuma melihat tetangga Kok enak Cuma lima biji Lima induan Kok makin banyak Makin banyak Nah itu saya tertarik disitu Kalau untuk kendala apa Pak? Yang terjadi? Kalau kendala itu Biasanya Waktu Hujan itu Kalau dikasih daun singol Nggak bisa Pak Kalau kendala penyakit Kita suntik sendiri Oh gitu Ya Kenapa Pak Nggak bisa dikasih daun singol Kalau hujan Karena daun singol itu Banyak getahnya sih Nanti takutnya Getah Daun singol itu Banyak getahnya Nanti kerajutan Ya kembung Itu kan takutnya disitu Nah kalau hujan Kita kasih Rumput Nah kalau kembung-kembung itu Cara ngobat ini gimana? Kita pakai Jamu alamin aja Pak Cuma pakai Apa Madu sama Air garam aja Diminumkan gitu? Madu Murni itu pakai air garam Itu juga cukup Kalau untuk kembung itu Tapi kalau untuk yang Apa istilah mendem Ya Daun singol itu Itu cukup pakai Air kelapa Sama Madu Dioleskan atau gimana? Diminumin Oh diminumkan juga? Diminum Tapi harus bisa Medah-medahkan Kembung sama mendem itu bisa Kalau kembung itu Perutnya itu gede Ya Keras gitu ya? Dia nggak bisa Napas Kalau dia mendem itu Dia cuma Bunguk-bunguk aja Ya Nah itu mendem Mendem Nah tadi Cara penanganannya beda ya? Beda Pak Oh gitu Kalau ada air Air kelapa Sama Kalau mendem air kelapa Sama minyak makan Itu bisa juga Ya Diminumkan juga ya? Diminumkan Ya itu juga bisa Untuk ngantasi Itu biasanya yang terjadi Mendem itu karena apa? Itu faktor dari makanan Pak Rata-rata dari daun singkong Daun singkong Oh berarti ada racunnya Pak ya? Iya Tapi daun singkong masih basah Kalau kita kan Dicoper dulu Baru ditimbun Setelah 15 hari baru kasih makan Alhamdulillah Sampai sekarang Yang kembung Yang mendem nggak ada Jadi lebih aman di Apa? Di buat silase? Iya Oh di giling tadi ya? Di giling tadi iya Lebih aman dia? Lebih aman Kalau masih basah Dijemur dulu Layukan dulu Baru Nanti kalau udah layu Kasih makan Oh ada tata caranya Iya Kalau Langsung kan Keliatannya Ya kebanyakan itu Mendem Untuk mengatasi Seperti Gatal-gatal Gudik itu Gimana itu kok Sampaian Pak? Itu faktornya Cuma tempatnya aja Pak Tempatnya kurang bersih Kalau kita Setiap 3 hari Kita semprot Pak Kandang itu Setiap 3 hari Kita semprot Menggunakan obat ya? Obat Iya cuman Pastak itu aja Oh pastak Oh gitu Jadi apa Kutu-kutu itu gak ada Gak ada ya Pak itu kalau kena Mata atau kena makanan Kambing gimana? Gak apa-apa Pak Pastak itu? Gak apa-apa Kita semprotin semua Badannya basah Basah kuyuk gitu Basah kuyuk Karena ada Tempat makannya Gak apa-apa Iya Gak apa-apa Berarti aman ya? Aman Pak Cuman itu untuk Darah putih aja Iya cocok untuk dicocok Kalau udah terjadi Kita suntik Oh kalau sudah Ada kutuknya Gak terjadi Kita dapet dari luar Udah gudek Kita suntik Oh gitu Dua kali aja Alhamdulillah Udah sembuh Sembuh ya Itu kalau untuk obat itu Apa itu Pak? Untuk suntiknya Obatnya itu Reddog Oh iya Itu khusus untuk apa? Untuk gatal-gatal ya? Iya gatal-gatal Gatal-gatal Kalau suntiknya Kesehatan itu Cuman B komplek ya Pak? Untuk vitamin? Vitaminnya Oh B komplek B komplek itu Tiga bulan sekali lah Iya Pak berarti jadi peternak ini YOKB Siap apa ya Pak? Siap Pak Siap Pak Udah kayak dokter aja Bisa ini Bisa apa namanya? Bisa nangani Iya kita suntik sendiri Pak Kalau kita biaya suntik besar Yang manggil dokter gitu? Iya Kita harus bisa Belajar nyuntik dulu Itu sampai dulu Belajar kayak gitu? Iya Belajar dulu tuh Pak Kalau gak belajar gak tau Ada sekolahnya atau gitu? Lagi cara-caranya Untuk menjaga nanti Sewaktu-waktu aja Berarti jadi peternak itu Memang harus Belajar ilmunya dulu ya? Iya Pak Alhamdulillah selama ini Kematian 0% 0%? Iya Alhamdulillah bener nih Bagus 2 tahun 2 tahun ini Pak ya Berarti Memang yang harus Dikuasai dulu ilmunya Iya Tempatnya itu harus Kita kan kalau malam Banyak lah nyamuk Pak Nah betul Nah itu yang ngatasi pastak itu Pak Kita semprot 3 hari sekali Dia nyamuk-nyamuk Sembuji-sembuji Di bawahnya itu mati semua Mati semua ya? Iya Itu Iya 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 Nah kalau untuk Mengatasi ini Pak Biasanya kan ada yang Kalau Kambing baru beranak Atau Umur seminggu itu kejang Pak Iya Nah itu gara-gara apa itu Pak? Nah itu biasanya faktor kurang minum Pak Kurang minum? Faktor kurang minumnya Dia bisa jadi kayak gitu Iya Jadi kalau bentuk pemberian minum Sebaiknya berapa kali? Kalau tempat kita kan Air minumnya Sudah ada di belakang Pak Woh Udah disediakan Udah disediakan Kalau habis kita tinggal Isi lagi Oh gitu Jadi Tersedia ya Pak? Sudah tersedia Gak pernah yang namanya Kekurangan air gak pernah Oh begitu Iya Jadi kekurangan minum itu bahaya juga? Bahaya Pak Kalau untuk Kambing bahaya Bisa kejang ya saat ini? Bisa kejang Kalau hamil bisa Nanti anaknya trek Kalau kurang air minum Iya Trek itu gimana Pak? Ano apa? Trek itu belum waktunya lahir Dia udah lahir Pak Udah lahir? Iya Iya Itu kekurangan air Kekurangan airnya kurang Nah untuk mengatasi Saat Apa? Kejang Itu ada gak cara-cara Pak? Supaya sembuh atau gimana gitu Kalau itu Alhamdulillah Disini belum ada Pak Jadi Belum pernah manganin Biasanya makanya kering Airnya kurang Mulai Usaha peternakan ini Pak Itu modelnya berapa Pak? Ini cuman modal dikit Pak Cuman modal 12,5 12 juta? Iya 500 Iya Kok sekarang jadi segini banyak Pak? Iya Dari pengembangan Anak-anaknya Itu cuman beli 7 ekor 7 ekor kambing itu Beranak-beranak Beranak-beranak Sampai sekarang ini Belum jual sama sekali Belum jual ini? 2 tahun 2 tahun ya? Berarti Anaknya dikembangkan terus? Dikembangkan terus Pak Rencananya ini mau dikembangkan terus Kelihatan hasilnya mau terus Kalau bayangan sekarang ini Kalau bisa melihara induan itu 250 Pak 250? Apa masih cukup Pak Kandangnya nanti Pak? Itu disana nanti kita tambah lagi Sana tambah lagi Oh mau dibangun lagi ya? Ini bangun lagi Berarti prospeknya bagus Pak ya? Iya lah Alhamdulillah disini bagus Untuk umpan pakannya juga Masih enak Pak Masih enak Nah kalau untuk umpan atau pakan Jenengan Untuk daun singkong Beli? Beli atau? Kita enggak beli Pak Kita cari aja Kalau disini Alhamdulillah orang panen itu kan banyak Pak Panen singkong itu ya? Kita enggak beli Tinggal ngambil aja Ngambil aja Kalau Butuh tenaga ya kita cari tenaga luar Iya Berarti Ngarit itu berapa kali sehari Pak? Untuk daun singkong Kalau daun singkong itu Kalau ada banyak kita cari banyak Kita giling Baru kita timbun Oh betul Jadi ngaritnya sekayaan gitu ya? Kalau untuk khusus daun singkong aja Ngarit satu hari itu bisa untuk dua bulan Satu hari ngarit? Iya Bisa untuk dua bulan Berarti disini melimpah Pak 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 Jadi kalau masalah pakan sama ngarit itu enggak ada kendala Kalau saya tapi Iya Gada-gada kan Gada-gada kan yang terkendala di petrakan itu Pakkan Pak Pak ya Tapi kalau kita punya chopper sendiri kan enak Kita waktu Terahan kayak gini Kita cari daun singkong Kita giling Kita timbun Waktu enggak hujan Kita ngarit Iya Nanti itu jaga-jaga Jadi kita enggak susah Kalau Kalau kambing Saya dulu pernah sapi 16 ekor Tapi enggak Ya kita berhasil Di jangka waktu sekian Juga enggak ketemu Hitungannya enggak ketemu Kalau kambing Oh begitu Jadi harga sapi rusak Akhirnya ya Nah itu Terus kita larilah ke kambing Lihat hasil itu Mulai dari 7 kambing itu Sampai sekarang Sekian banyak ini Kita mantap Wah alhamdulillah Senang Ingin berkembang terus Pak Saya yang ngeliat aja seneng loh Pak Apalagi yang Apa Mempraktek Saya yang ngeliat aja seneng Kalau perawatan Kesulitan itu terbesar Gimana ya Kalau menurut saya itu Belum pernah sih Pak Kalau saya tapi Saya pribadi Belum pernah Kesulitan yang paling Terbesar itu Belum ada Iya Jadi Saya berpikir Lari ke situ Jadi enggak ada kesulitan Enggak ada kesulitan Pak Kalau saya itu Enjoy aja Enjoy Kalau saya enjoy Jadi kalau hati kita enjoy Emang Enjoy Pak Enjoy Kalau kesulitan Alhamdulillah Pak Enggak ada Oh gitu Oke teman-teman Silahkan bantu subscribe Like, comment, and share Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Bisa dapat notifikasi Setiap saya upload video Untuk mengikuti Obrolan kami selanjutnya Silahkan Simak video kami Berikutnya ya Dan jangan lupa Teman-teman Ambil sisi positifnya Kami hanya berbagi Informasi Dan edukasi Semoga Informasi dan edukasi Yang kami berikan Bermanfaat Untuk kalian semua Dan bisa dipraktekkan Ataupun bisa diamalkan Semoga sukses Salam Ternak Terima kasih selamat menikmati